Oke, tadi rekod-rekod nih, cuma speaking doang, kalian cuma ngeliat senior kalian seperti apa speaking-nya. Nah, kali ini kan angkatan 2019 yang EAP-nya dinaikkan ke semester 5. Dulu tuh angkatan 2018, 2017, 2016, dan sebelum itu EAP itu selalu semester 1. Nah, salah satu alasan kenapa dinaikkan itu karena salah satunya adalah nilai skor TOEFL yang Ya, gitu lah. Jadi kalau misalnya, kemarin kan coba ya, TOEFL itu structure and return expression-nya seperti apa. Kemudian ada yang listening-nya seperti apa, listening yang, tapi yang kita praktis cuma listening yang bagian untuk, ini kan ya, listening-nya untuk IELTS-nya. Dan ada reading-nya. Nah, salah satu syarat kulusan ketika masih sudah offline dan syaratnya itu adalah TOEFL. Jadi ketika TOEFL itu diminta 450, angkatan pertama yang banyak berguguran itu adalah angkatan 2015. Termasuk salah satu gubernurnya itu, Tandilal. Jadi, jarang tuh yang mereka tuh, kalau nggak bener-bener mereka bisa bahasa Inggris, kalau nggak mereka tuh dua kali duplo lah untuk tes TOEFL-nya. Karena syaratnya dari 375, saya naikin jadi 425, terus jadi 450. Nah, 450 ini, TOEFL 450, kan kemarin udah lihat ya, 450 tuh berapa soal yang benar untuk TOEFL-nya. Nah, duduk aja baik-baik, 310 duduk baik-baikan, cuma ngisi nama kasih, dah, say, 310 tuh nilainya. Mungkin cuma berapa soal yang kalian bisa jawab. Nah, karena saya naikin standarnya, banyak yang calon sadana ini yang tidak bisa sekali ujiannya. Nah, itu masih mending. Yang lebih sedih lagi adalah ketika mereka daftar di tempat postgraduate study-nya, di Indonesia Raya, nggak usah mikir-mikir KLN kan ya, di Indonesia Raya, misalnya mereka daftar di ITB, UI, UGM. Nah, TOEFL ini minta adalah TOEFL ITP. Nah, TOEFL ITP itu 500. PBT sama prediction test TOEFL itu beda. Prediction itu lebih lower, tuh quality soalnya. Nah, ITP itu soalnya selalu baru. Nah, ketika diminta soal baru, banyak yang gagalnya itu di TOEFL. Sedih kan? TPA-nya lulus, TOEFL-nya gagal. Di tempat universitas yang udah well system-nya itu kan, itu nggak bisa dinego, akhirnya harus daftar di term berikutnya. Sedih, kalau saya sih cuma kegagalan bahasa Inggris TOEFL doang, menunggu, mensuspen, menunggu sampai 6 bulan, kredit berikutnya itu sedih. Jadi, selanjutnya itu kita coba untuk naikin ke EAP ini di semester 5, karena di tengah-tengah nih, ketika nanti kalian sudah, kalian masih-masih ingat, oh iya, pernah belajar EAP, nama dahulu kalah, semester 5. Daripada kalian menurunkan lagi, oh iya, pernah belajar EAP zaman semester 1, masih cupu-cupu gitu kan. Masih pakai rok, belum bisa pakai lipstick, belum pakai, masih pakai jilbab, jilbabnya itu jilbab yang lurus dan benar, belum bisa gaya-gaya. Oh, senyali jelek memang. Tadi ya, tadi keputus karena wifi-nya jelek di bawah. Nah, tadi sampai mana ya? Sampai yang itu, misalnya yang daftar ke ITB, UGM, sama UI itu, karena diminta itu rata-rata telah ada TOEFL ITP, terus dites itu nggak bisa, jadi kita coba menaruhkan EAP itu di tengah-tengah. Nah, setidaknya kalian tidak terlalu mengerok ke bawah. Nah, satu lagi itu, kenapa ditaruh semester 5 itu? Karena pas kalian nulis skripsi, semester 7 atau semester 8, yang paling menyedihkan itu adalah ketika bikin abstrak. Abstrak ini kan dua bahasa kan ya? Bahasa Inggrisnya sama bahasa Inggris. Dan yang paling, kalau saya sih, bukan menyedihkan, tapi paling kesel itu, udah di semester 8, udah pernah belajar bahasa Inggris dari SD, sampai kuliah, pas menentukan titik koma suatu angka itu masih salah-salah. Misalnya nih, 98,25. Nah, 98,25 itu, di bahasa Inggrisnya tetap ditulis 98,25. Titik koma angkanya masih jadi catatan besar gitu. Nah, makanya kemarin itu dicoba, kalian latihan yang bagian writingnya. Walaupun writingnya itu tidak berkoma, tapi sebenarnya pas angkanya kalian harus paham. Ini kan misalnya letaknya angka, terus satu lagi, ada writing itu kan yang kalian bikin, apa sih namanya, writing task 1 IELTS itu, sebenarnya kan itu mirip-mirip seperti kalian bikin abstrak tuh. Harusnya kalian bisa pakai conjunction dan lain-lainnya. Jadi, ketika bikin abstrak ini, lebih komprehensif bikinnya, dibandingkan cuma melaporkannya. Nah, terakhir itu kompetensi yang diminta itu adalah kompetensi bahasa Inggris. Kompetensi bahasa Inggris ini buat kalian jadi schooler street hunter. Schooler street hunter itu berarti targetnya bukan dalam negeri lagi kan ya. Targetnya udah luar negeri. Nah, targetnya luar negeri itu supaya bagaimana meyakinkan si yang menerima kalian itu, kalian itu mampu berjuang dan hidup di luar negeri dan lulus. Lulus ya, target di luar negeri kan lulus. Lulus sekolah itu ya kalian harus bisa melihatkan profesiensi Inggris. Nah, makanya sekarang itu dicoba melihat apakah di semester lima ini kalian punya profesiensi di bahasa Inggrisnya atau tidak. Nah, kita lihat ya kakak-kakak kelasnya. Dulu udah pernah. Ini semester satu loh mereka. Semester satu mereka itu saya minta untuk presentasi. Presentasi tentang, beda-beda sih ada angkatannya itu. Saya minta tentang mata kuliah. Ada tentang perbandingan farmasi Unan dengan farmasi yang lainnya. Ada tentang, apalagi ya waktu itu saya minta mereka. Jadi topik itu macam-macam. Nah, sekarang ini topiknya kelas A itu udah ada sekandar di metabolit. Nah, kalau kalian itu topiknya apa nanti kita lihat. Kita lihat dulu seperti apa tampilan kakak-kakak kelas kalian. Ini ada videonya. Saya nggak kenal nih awalnya sama mereka waktu semester satu. Semesta satu kan kenalnya itu, karena saya tahu di tengah-tengah, saya nggak lalasal pas semester dua, tiga baru kenal. Oh, ini ada Dini, ada si Imen, dan ada Matan Gubernur Bem. Nah, seperti apa presentasinya? Ini presentasinya saya minta 10 menit, maksimal 10 menit, maksimal 10 slide, dan harus merata di setiap anggotanya. Jadi, rata-rata anggota itu tampil tiga menit. Dan kalian lihat ya presentasi mereka itu, mereka tuh hanya melihat sedikit ke slide-nya, tidak membacakan. Selamat datang. 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 proses. For example, in the age of 12, the people at the age of 12 years old will consume 1 tabel of paracetamol, 500 mg. But the people or children under 12 years old will consume maybe half of paracetamol. And for example, a pathological proses is the maturity of organ function in the infants. We need special doses. So this process will check the parameter of pharmacokinetics. At this slide, there are two kinds of the parameters of pharmacokinetics. First is clearance. The second is volume distribution. What is clearance? Clearance is a process to eliminate or reduce the amount or the level of the medicine in our blood or the plasma. The clearance process works on the kidney. The clearance process along with the expression process. It has three processes. They are filtration, reabsorption and the expression. This is the expression of the urine in our body. The next is volume distribution. So distribution is the size of the of the urine in our body that's available, the urine to the medicine. It means that there is a urine in our body that supplies the urine to our medicine to do its metabolism. The next other things that have related with the pharmacokinetics. The first is part-time. Part-time is the time is needed to remove the half of the medicine for our body. The second is onset. Onset is the time that we did to deliver the medicine for our body until the time when the medicine got started active. The next is peak. Peak is the peak. Peak is after we consume more medicine. So the medicine will absorb more in our body. So the concentration of the medicine will get improved in our body. The next handle is duration. The duration is the time is needed. Time is needed so the medicine will give a good impact on our body or the therapy event. Next, I will explain about the background of this course especially to the Faculty of Pharmacy at Andalus University. The clinical pharmacokinetics is the compulsory subject that has stated in the academic paper. The clinical pharmacokinetics is taught to the students at the sixth term and is the intermediate of the biopharmaceutic and pharmacokinetics. In the one term, they are part of the meeting. They are part of the meeting once a week. We have two credits have in a class, face by face. And this course has created it means two theory and no practice. And this course is taught by the professor, Professor Heni Lusida Abitain and Professor Muslim Sarge Abitain. The next will be explained by my friends Peter. Hi, ladies and gentlemen. After we learn the course or learn something that we have get something or get expected from the learning. We call it with learning objectives. We can determine the doses, the drug dose so that we can determine the doses of drugs that we will give to the patient. and how often the patient will use it. It's like twice in a day, two times in a day or four times in a day. And when the patient take or consume the drugs like after eating or before eating. and also where the drugs put in patient body like under the tongue or oral and the others. Okay, I give the example of how the pharmacist give the frequency of drugs to the patient like some of the patients eat or consume the drugs at 6 p.m. and the patient have to consume the drugs at 6 p.m. It must be regularly for the better for the better for the better patient consumption. And then we can determine how much we will give the dose to the patient like how many grams and how many and how much milliliters. Like if we give 100 milligrams of paracetamol for adult and under 500 milligrams of paracetamol for child. So, like my friends said before, the dose impact to the human body. If it's more old, it's more dose to give to the patient. And then we can, we know about when the drugs are not allowed to consume and when the drugs are suggested to consume. The drugs are not allowed to consume. I give the example. When the liquid paracetamol or paracetamol or paracetamol, paracetamol syrup, it's not allowed to put in the car after overnight. And if we consume it after overnight, it can damage our body and it's not useful our body and it's harmful for our body. So, after learning this, we hope we can understand why it's happened. And then we can relate it between the dosage from and the human body. Like my friend said before. And then we can, we can explain how the drugs are good in our body. Okay, this is the benefit of the painful pharmacophanetics. The benefit of this learning is, the benefit of this learning are, we can optimize the dose of drugs for more specific and more important of this learning. We can educate our friends, our family or our neighbors around us and tell them how to use the drugs, how to, when the drugs are not allowed to consume, and the others. And also the important thing to this learning is, it is the basic knowledge for pharmacists. And if we face this learning or this course, let's concentrate to this learning because it's very, very important. Okay, that's all from us. Thank you so much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya lihat ya, yang contohnya tuh yang AP-nya, nah untuk kalian itu, kalian cuma cukup tampil 3 menit per orang, bukan per kelompok, 3 menit per orang, dengan topiknya adalah API, Active Pharmaceutical Ingredients. Dan setiap orang harus berbeda. Ini kan satu kelasnya tuh sampai kalian tuh 60-an berapa orang ya. Ini misalnya si Serina nih tentang paling gampang nih ibuprofen, terus Molly dia tentang parastamol. Nah, apa yang nanti tampilkan? Boleh monografinya, boleh yang pharmacological effect-nya, bentuk sediaan yang tersedia di pasaran, dosisnya, efek sampingnya, dan lain-lainnya yang bisa kalian terangkan dalam waktu 3 menit saja. Nah, jangan lebih ya, karena saya cuma bikin presentasi itu, sama seperti presentasi, satu lagi deh, saya lihatin yang punya Astika. Astika ini dia presentasi ketika saya minta dia hadir di Semina Internasional di USU tahun 2020 yang lalu. Jadi, Astika ini lagi memang dia well prepared ya, ketika dia well prepared itu dia bisa jadi second atau third best presenter gitu deh. Saya lupa, pokoknya salah satu presenter terbaik untuk tampilan poster. Nah, kita lihat. Nah, tampilnya cuma 3 menit Astika ini. Bentar, saya salah. Good morning, panelist, and everyone. I'm Astika, former department of pharmaceutics, Andalas University. Together with my supervisors, Mrs. Lili and Professor Arizal, we would like to present our research poster with the title, Preparation of Multicomponent Crystals of Curcumin and Quarsetine. Our research was funded by Grand Research 2020 of Andalas University. As we know that, the curcumin that has been isolated from turmeric has so many pharmacological activities such as anti-diabetic, anti-inflammatory, anti-oxidant, and other things. But on the other side, the physico-chemical properties of curcumin show that the curcumin has low water solubility, unstable in alkaline condition, and low bioequibility. So, it impacts to the clinical use of the curcumin that's still limited nowadays. So, in this research, we propose an approach to apply the multicomponent crystal that has so many advantages, such as can improve the solubility, stability, powder compaction, and bioequibility. Quarsetine is selected to form the multicomponent crystal with the curcumin. And the quarsetine is also known as the natural bio-enhancer. The most important is the absorption of the multicomponent crystal. The solubility of curcumin is 93.93 mg per 100 ml. And the solubility of multicomponent crystal is 124.28 mg per 100 ml. So, we can conclude that the multicomponent crystal of curcumin and quarsetine showed the higher solubility than the intact curcumin. So, that's all my presentation. Thank you very much. Thank you very much. Because it's only 3 minutes. If 3 minutes, it's about 3 slides. 1 slide, 1 minute. Ditampilkan juga wajah kaliannya. Jadi, saya lihat kalian presentasi itu ada wajahnya dan ada materialnya. Paham ya? Seperti yang ditampilkan sama Astiqa tadi itu. Nah, dikumpulkan kapan? Maximum next week. Silahkan di-upload di Google Drive-nya. Pastikan Google Drive-nya itu bisa saya akses. Sama seperti kelas A itu, saya dikasih akses link Google Drive. Jadi, saya sudah beberapa bagian itu saya sudah lihat. Ada yang cuma membacakan dengan saya terkantuk-kantuk bacanya gitu ya. Hanya membacakan. Tidak ada passionnya. Jadi, kan beda ya. Yang presentasi saya kasih contoh. Yang presenter itu, presenternya itu pada passion gitu untuk menceritakan apa yang mau ditampilkannya. Nah, coba nanti kelas B ini lebih berimproved dibandingkan kelas A yang sudah mengumpulkan adalah ada semangatnya kalian yang kayak orang kurang tidur dan kurang makan ya. Jadi, ketika menampilkan itu, tampilkan dengan semangat 45. Kalau kalian akan menceritakan tentang active pharmaceutical ingredient masing-masing. Nah, untuk menentukan active pharmaceutical ingredient silahkan dirumpukan di kelas yang B ini. Siapa duluan, siapa duluan, terserah. Yang penting pas hari Rabu.